Sebenernya kamu ngerasa udah jadi istri yang baik belum sih buat Kristen? Hmm, berusaha ya Tapi masih banyak hal yang kayak Banyak lah, cuman aku gak bisa sebutin satu-satu ya Banyak yang belum gue turutin gitu Kayak apa sih? Ya kan gak bisa sebutin, kok kayak dikotemen Kumpi deh Ya, citizen mau tau Atau sebenernya kalo bukan karena iman Perasaan apa banyak gak cocoknya? Kok gak berdua jahat sih nanyanya? Lah, ini pertanyaan realistis Maksudnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Taman Syaki Jadi kemarin kita sudah mengundang suami anda Untuk main ke apartemen kita Nah terus kita sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang deep Buat Wisnu Pertanyaannya sebenernya simple, cuma jawabannya yang gak simple Ya, jadi sekarang gantian guys Kita bakal ngasih pertanyaan ke Shira Oke Tata-tata-tata Kamu sebenernya bahagia gak sih sama Wisnu? Tata-tata Tata dulu gue belum mandi loh by the way Tata-tata kita udah mau bang Iya, bawa kali Kita yang bawa kali, gak ada yang bawa kia Kita mana kali di depan Oke, bahagia gak Shira dengan Wisnu? Ya bahagialah Alhamdulillah bahagia ya Allah Terima kasih Setelah memberikan saya Terima kasih Kami istri sama Kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri-kri Biar crispy Kenapa bahagia deh Bahagia, bahagia Bahagia karena Bahagia karena dia bisa nonton Sekarang yang lebih baik Dengan cara yang baik Gak maksa Gak marah-marah Walaupun waktu awal-awalnya agak-agak aneh gitu ya Aneh itu kenapa? Kayak terlalu... Galak Biasa orang baru belajar Biasanya kan kayak galak gitu ya Kayaknya semua orang lain salah Aku Jadi pertama kali Dia mulai berubah itu Pas aku lagi di London Sebelum nikah Terus Tapi kita udah lamaran Nah Pas aku pulang Tiba-tiba dia udah berubah banget gitu Kayak yang Aduh maaf banget Kalo dulu kan emang kita salah ya pacaran Maaf ya Jangan ikutin Mereka kayak Langsung gak mau ketemu gitu loh Terus dia kayak Pokoknya kaku banget gitu Kayaknya Kayak aku kaget Karena aku kan belum permajian dulu Iya Terus aku kayak langsung kayak Bi kamu kenapa? Kamu gak ikutan aliran-aliran sesat kan? Gua nanyanya Aliran sesat Tapi gua gak tau Gua bener-bener gak tau Karena dia berubah banget gitu Tapi lama-lama Belajar sama ini Belajar sama guru itu Masya Allah Dia baik banget Oke Oke Kita sambil jalan dong Jadi Cari matahari dong Biar muka gua berkilau Lepas Gua pake yang keliatan dong Belum mandinya Terus Ya Pertanyaan kedua Sebenernya apa sih Yang belum kamu kasih ke Wisnu sebenernya? Apa gitu? Dari hal kecil Sampai hal-hal yang Besar Besar Tidak Bentar ya anak gua pengen pupup Tidak takar gua Dari Eh Eh pupup disini aja Alah maaa Lihat ya Hehehe Kenapa harus begini Kenapa coba? Biar lapas Hehehe Ada pupup Ini over here Sini-sini Toilet Oh ini Kamu mau pupup? Kamu lagi main tuh Jadi pupup sih Oke pupup Pupup? 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 Bye Pupup dulu ya Bye-bye Maaf udah distraction tadi Melanjuti pertanyaan tadi Haa Oke Jadi sebenernya apa yang belum kamu kasih ke Wisnu? Kayaknya sih beberapa hal yang Kayak contohnya Dia pengen aku lebih Natural lagi gitu loh Natural apanya? Make out Rasanya kita jarang makeup deh Eh lu juga Ya lah gua pake lipigan ya Kalau di luarnya kayak yang Kenapa sih cakep-cakep? Dia gitu orangnya Oh maksudnya Wisnu tuh lebih pengen Yaudah Kalau memang mau dandan Itu lebih bener Socially untuk suami Ya Di rumah Ya bagus sih Masya Allah mudah-mudahan Aku belum bisa tuh Nah terus Misalkan Gak misalkan kayak Sebenernya kamu ngerasa Udah jadi istri yang baik Belum sih buat Wisnu? Hmm Berusaha ya Tapi masih banyak hal yang kayak Banyak lah Cuman aku gak bisa sebutin Satu-satu ya Banyak yang Belum gue Turutin gitu Kayak apa sih? Ya kan gak bisa sebutin Kok kayak dipotemen? Kumpi deh Ya Fitizen mau tau Iya Ya kayak tadi Contohnya kayak gitu-gitu Iya Oke pertanyaan selanjutnya Iya Nih ya Gue mau nanya deh Kan kalo Kita lihat sekarang Lo sama Wisnu mah cocok Di mata kita Dan di mata orang-orang Tapi Kalo lo nanya Sama diri lo sendiri Nih Gue lagi nanya loh Kalo lo nanya sama diri lo sendiri Kalo lo nanya sama diri lo sendiri Kalo lo nanya sama diri lo sendiri Lo ngerasa gak Kalo sebenernya lo tuh cocok sama Wisnu Atau Sebenernya Kalo bukan karena iman Perasaan lo banyak gak cocoknya Kok lo berdua jahat sih nanyanya Lah ini pertanyaan realistis Maksudnya kayak Simpel Tapi Ya menegangkan Eh Lebih jahat dari silet lo Lo kayak pisau Ntar loh gue mau jawab Tapi gue mau jadi matahari biar cantik Jadi kayak Aku Kayak cantik Aduh-duh jatoh Aduh-duh jatoh Aduh-duh jatoh Ya no wonder Anaknya kayak gangsing emaknya Begini kan modelannya Apa deh Yang namanya suami istri Pasti kan berantem ya Kalo gak berantem gak terwi juga Tapi ya jarang Hitungannya aku sama Wisnu lumayan jarang banget Sebenernya cocok apa engga Cocok apa engga Maksudnya kayak Kita sama-sama aneh gitu ya Oke Pertama sama aneh Ya itu setuju Itu contreng tuh Sama-sama kayak caking kermi itu kan Itu cek list Terus kita sama-sama ga Suka ngelawa Iya Cek list Terus Terus kita slow kuliner banget Jadi kayak suka random gitu Kalo anak-anak tidur Oh pantasin gemukan deh Tapi yang pasti sama-sama saling mengerti Satu visi misi Jadi kayak Ini maaf banget ya Maaf banget Kita kan punya pengalaman Pengalaman kurang menyenangkan Kan dulu orang tua kita divorce Ya kan Tapi itu pengalaman itu yang aku ambil banyak pelajaran buat kehidupan aku Maksudnya ini mungkin ada yang nonton juga orang tuanya divorce yang ngebikin kita jadi drop pengen ini pengen itu gitu Maksudnya kita harus jadi kayak pelajaran aja Ya kan aku ini hidup tiap pelajaran hidup Setiap pelajaran hidup Sedih 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 banget dulu Sedih banget Tapi ya mau diapai Aku jadi pelajaran kayak Aku tau persoalan orang tuaku banyaknya itu ribut karena ga cocok cara mendirikan anak Salah satunya Jadi ketika punya anak Aku ngomong sama Wisno Itu udah komitmen dari awal Soal agama satu kepala Soal pelajaran mau sekolah dimana harus satu kepala Soal ini mau satu kepala Meskipun misalnya contoh kecil aja Kayak anak boleh masuk pertama kali nonton bioksop aja itu gua ngomongin dari awal Aku ga mau ribut Gitu Tapi emang ga mau ribut gitu Maksudnya kayak Sampai sekarang belum bisa Bolehnya nanti pas SD gitu Oh that's good Maksudnya kayak Peraturan-peraturan kecil pun kita ga mau ada dua pendapat di depan anak Maksudnya anaknya kasihan nih Bagus Nah ini pelajaran penting Ya guys Jadi bukan berarti Masa lalu kita itu Menjadi Satu hal buruk buat kita Buat ke depannya Tapi justru Masa lalu yang Mungkin pahit Itu dijadikan pengalaman hidup untuk Membuat kita berubah menjadi lebih baik Gitu Itulah yang syirin laku Terusnya kayak contoh kita kan dulu suka bingung ya Maksudnya Misalnya papa ngomong A Papa ngomong B Akhirnya mereka ribut kasihan gitu Kita juga jadi bingung juga gitu Mau ngikutin siapa Jadi anaknya yang jadi bingung ya Lebih bingung tuh anaknya gitu Jadi aku sama Wisno Bukan malah jadi anak broken home Tapi malah jadi Belajar dari pelajaran Supaya gimana nih Oh kita pernah ngalamin kayak gitu Jangan sampe nanti anak kita Ngalamin hal yang sama Jadi ada hal-hal tertentu yang kayak Adam tanya aku Karena aku udah keputusan Berdua kayak gitu Persoalan yang harus dijawab semuanya Oke Oke Jadi sekarang kesimpulannya Apa yang mau kamu sampein ke Wisno Yang belum mungkin Iya Kamu mau ngasih tau diri Tentang apapun Ya diluangkan aja Ini Diluangkan maksudnya Syirin kan sama Wisno kan Pasti sering ketemu Tapi lumayan jarang juga Karena Wisno kan sibuk kerja juga Lo dan lo Lo sibuk Lo sibuk ngurus anak kan Iya Ini mumpung nih Mumpung Sekarang lagi Lagi free Ada ga yang mau lo sampein Yang kira-kira belum pernah lo omongin ke Wisno Mudah-mudahan Jodoh dunia akhirat Amin Mudah-mudahan Apa ya Pokoknya kalo ditanya sayang Mas sayang banget Dia romantis banget orangnya Tapi Sekarang Sekarang Alhamdulillah Maksudnya gini Aku senangnya itu Ketika Dulu itu dia ga romantis Dulu kaku banget Kayak Kertas Kan abu kering Kan abu kering say Sekarang dikasih air Alhamdulillah lemet Maksudnya gini Ketika dia belajar agama Alhamdulillah Kayak bisa ceritain juga ya Maksudnya Itu momen tertitik yang aku sedih banget Dia ke kamar Dia nangis Dia dengerin cerama Tentang gimana romantisnya Nabi Muhammad sama istrinya Kayak gitu Gimana caranya nyentuh hati perempuan Perempuan itu kan disentuh bukan dari kata-kata kan Bukan dari berlaku aja Tapi kan hatinya Kayak gitu Maksudnya Maksudnya ketika suami bisa nyentuh hatinya Insya Allah kita akan Nurut gitu Kadang-kadang juga ga romantis sih Kadang-kadang sekarang Kadang-kadang Tapi udah sekayak Sama Mami Sama Mami Sayang juga Sayang juga Sama Mami Kiyama Pipe Irwan Sayang ga? Sayang ga? Sayang Sayangnya setengah aja Oke guys Itu pesan-pesan Aku cerita banget sama Wisnu Ya Allah ya Allah Ke Shirkaw Wisnu Oke guys Begitulah dramatika kehidupan Keluarga Wisnu dan Shirin Yang telah menghadirkan sesosok pria ini Yang mengganggu hidupku setiap hari Tapi aku senang diganggu oleh dia Eh Adam Adam bilang Jangan lupa subscribe Bilang Jangan lupa Yaudah Bye bye Oke makasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuuh Oke